Gua tuh udah buat perjanjian sama bokap gua dan gua harus tepatin itu Soalnya masalah bodigar, itu kan ga ada dalam perjanjian Makanya gapapa Yaudah Gua akan selalu mendukung lu Janji gua harus itu mati Yaudah Bye bolot Hati hati ya Emisi Pak, ini dia fotografer yang paling terkenal di Jakarta Oke Mas Bisa tolong ga? Ini tolong liat foto ini Gimana caranya Mas fotoin saya Supaya lebih keren dari ini Supaya keliatan lebih maco Ya Atau Bisa seperti foto-foto ini Nah Kayak gini Oke, saya sanggup Pak Bisa Saya sanggup Ayo 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 Pak, ya lebih maco lagi dong Ya lebih maco Nah Gimana mas? Foto-fotonya bagus ga? Bagus Pak Saya yakin Foto itu lebih bagus Timbang yang itu Pak Bapak keren banget Lebih cocok jadi bintang iklan Dibandingkan Sama orang yang difoto tadi Yang bener kamu Bener Pak Mas Boleh ga? Saya pinjem memory cardnya Saya mau kirim foto-foto saya itu Ke istri saya Oke Pak Sebentar Saya ambil Pak Harus dibikin Se-etnis mungkin Se-elegan mungkin Dan berkelas Ingat itu Ya Cocok Cocok Oh iya Bu Gimana Kalau kita panggil lagi aja abahnya Buat pemutatan bareng ibu Hei Gak usah Nanti aja Pas waktu syuting iklannya Kan kamu tau saya kan sibuk Sedengah Oh Kenapa Kкимeliah Hayah Bapak Lepas Buat pemutatan Aku memiliki Buat pemutatan Bye Apa Papa Papa Bentar ya Bella Halo Ma Gimana? Udah liat belum? Foto-foto yang papa kirim ke WA mama Udah udah liat ma Aduh papa, papa cocok tau gak? Kalo mama liat-liat lagi nih Bentar Tuh, kalo mama liat-liat lagi Papa tuh bisa loh jadi bintang iklan Beneran deh Bener apa bener? Iya beneran Papa kan ganteng pak Tapi masalahnya kalo untuk bintang iklan obat kuat yang ini Udah gak bisa pak Masalahnya udah sign kontrak sama Aba berondong tua Tapi papa tenang aja Mama itu masih ada orderan iklan yang lain Nah, papa cocok tuh jadi bintang iklan yang gimana Setuju? Udah mah Model iklan obat kuat si kabayan tua itu Papa gantiin aja Ya gak bisa tau pak Semuanya kan ada aturannya gimana sih? Kok gak bisa? Mama kan decision make run ya Penentu keputusan Bisa diatur dong Iya, iya mama ngerti Gak bisa tapi sayang Gimana sih papa Bikin mama ini aja ketawa Tapi kok papa masa sih pak? Hah? Udah 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 Jangan dilanjutin Kita lanjutinnya di rumah aja ya pak ya Hehehe Soalnya mama rakyat ini gak enak Didengerin banyak orang tau Udah ya pak Udah papa Ma? Lihat lagi ya fotonya Astaga Gap banget Hehehe 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 Loh Kenapa berhenti disini kan? Hehehe Hehehe Ya boy Soalnya kan gue udah punya perjanjian Sama bokap dan mahmud gue Kalo gue tuh gak boleh bawa temen siapapun ke rumah Hehehe Gumen banget lo Biasanya kan lo tuh selalu ngelawan bokap lo lah Ibu jiri lo lah Ya Soalnya gini ya boy Gue tuh udah buat perjanjian sama bokap gue Dan gue harus tepatin itu Oleh masalah bodigar Itu kan gak ada dalam perjanjian Makanya gak apa-apa Hehehe Yaudah Gue gak soal ngeluk-ngeluk Janji gue harus ditemani Yaudah Bye bolot Cati ya Udah Neng Biarin nih Oleh sekarang Neng gak boleh deket-deket sama laki itu lagi nih Wah emang kenapa sih bah? Nih Neng lihat sendiri Neng Neng Aduh Neng jangan dago atuh Masa dago da mbaan abah Ogo Neng jangan gua atuh nih Nanti kalo banjir kemah Hah? Nanti abah juga sama om dudung yang repot Aduh Memang kesel sama abah Kenapa sih abah jadi kayak gini Abah tuh gak pernah mau cari tau dulu gitu kebenerannya tuh apa Abah sambung pada seorang seneknya abah aja Cuk Cuk Moni itu gak kayak gitu bah Abah kayak enak tau aja Ria sama Moni kan musuhan Ria itu pasti nyari cara bah Biar jatuhin Moni depan abah Bahkan Ria aja denam kan sama abah Abah Ngomongan sih Neng masuk akal oge Uy Abah sama tega bisa semua nih Cuk Tuh bukannya tega Neng Abah aja ngelakuin ini semua Anggol Neng Buat Neng Tetapi gak gini bang Tuh kumah tuh Neng Sekarang abah minta Kamu gak usah deket-deket lagi sama si Kemud ya Tuh kan abah aja Eh bukannya gitu Neng Aduh Neng Udah atuh pulang di kekepan Keng up Ayo Jadi gitu Boy Jujur posisi gue sekarang lagi kecepit banget Semua gara-gara Ria Kali ini gue bakal cari dia Gue kasih dia belajar Mon Kalo bisa lu jangan pake emosi terus Mon Sekali-sekali lu harus santai Tenang Karena kalo lu pake emosi terus Gak bakalan selesai masalah lu Ehh Gini aja deh Mon Mendingan lu ajak Sabrina Ke rumahnya abah Dan minta Sabrina jelasin semuanya ke abah Biar abah gak salah paham lagi sama lu Oke Boleh juga tuh gue Gue bakal ikutin saran lu Yaudah kalo gitu gue jalan dulu ya Gue mau cari Sabrina Oke Coba Gue tuh lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax